setiap hari pergi dan menghindar adalah hal ternyaman bagiku kucoba untuk bertahan namun aku selalu kalah dengan keadaan ada saatnya aku merasakan kebahagiaan dan kesenangan namun dibalik itu ada luka yang terlihat pada tubuh yang paling dalam dan lebih menyakitkan dari apapun yang berdarah yaitu kehilangan diri sendiri ingin sekali rasanya pergi jauh meninggalkan segalanya meninggalkan dunia yang penuh ketidakpastian meninggalkan semua luka dan derita seperti ada yang hilang dari diriku tak tahu arah dan tujuan hidup perasaan frustasi perasaan rasa ingin selalu marah dan menangis selalu datang dan menghampiriku sulit sekali untuk menerima semuanya aku hilang dari pikiranku aku hilang dari tujuanku aku hilang dari kegembiraanku yang ada hanyalah amarah dan kesal ada titik dimana aku merasa sangat telah merasa tak berguna dan berarti tak tahu lagi berbuat apa ingin sekali rasanya bercerita namun aku berpikir tidak akan ada yang mengerti apa yang aku rasakan nyatanya aku sendiri tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi kepadaku apa yang aku inginkan apa yang aku butuhkan aku juga tidak tahu teman kerabat perkuliahan keramaian bahkan uang sekalipun seakan-akan tak ada artinya hal yang paling sulit dalam kehidupan bukan tidak ada yang mengerti tentangku justru ketika aku tidak memahami diriku sendiri suatu hari ku perhatikan orang-orang di sekitarku di dunia nyata di televisi dan di media sosial mereka selalu terlihat bahagia ingin sekali aku merasakannya terlihat namun semakin aku mencoba semakin sesak di dalam dadah hingga pada akhirnya aku menutup diriku tak tak ingin bersosialisasi tak ingin melakukan aktivitas dan bertemu orang-orang seakan-akan tak ada orang lain selain diriku sendiri bagaikan hidup sendiri diam duduk berlari tidak ada satu langkah yang menyahuti tidak ada satu rasa yang menenangkan hati kucoba untuk bangkit dari semua keterburukan namun sekuat apapun usaha itu aku selalu terjatuh lagi dan lagi entah sampai kapan semua akan terus seperti ini hampa dan tak berguna aku sonyi aku sendiri aku tidak tahu kapan semua bisa aku lewati aku tidak tahu kapan semua keburukan ini akan berakhir aku juga tidak tahu apa yang membuat semuanya menjadi lebih baik tapi aku tahu satu hal semua akan baik-baik saja mungkin pada saatnya tetaplah hidup walau tidak berguna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah dari video tadi kita bisa simpulkan bahwa salah satu gangguan mental ialah depresi yang mana pengetahuan depresi itu ialah kondisi emosional yang biasanya ditandai dengan kesedihan yang amat sangat perasaan yang tidak berarti dan bersalah menarik diri dari orang lain dan tidak dapat tidur kehilangan selera makan hasrat seksual dan minat serta kesenangan dalam aktivitas yang biasanya dilakukannya penyebab depresi yang pertama mengalami peristiwa traumatis memiliki penyakit kronis atau serius mengkonsumsi jenis obat tertentu memiliki riwayat gangguan mental memiliki tekaran batin misalnya masalah keuangan atau masalah rumah tangga gejala orang depresi itu yang pertama sering menyalahkan diri sendiri merasa putus asa rendah diri dan tidak berharga selalu merasa cemas dan khawatir berlebihan mudah marah atau sensitif serta mudah menangis dan yang terakhir suri berkonsentrasi berpikir dan mengambil keputusan terkadang hidup akan membuatmu terburuk namun cepat atau lambat kamu akan sadar bahwa kamu tidak hanya akan mampu bertahan tetapi kamu juga seorang pejuang dan lebih kuat dari yang kamu bayangkan teruntuk teman-teman di luar sana yang sedang depresi dan sedang menyendiri ayo bangkit jangan terpuruk dalam kesedihan percayalah kita pasti bisa melewati semuanya selamat menikmati